Intro Selamat pagi pemirsa, kembali lagi bersama saya Rini Lawli Pemirsa beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita terkini dan isu-isu nasional yang tren di tengah masyarakat Masih dalam program 7 inspirasi untuk anak negeri Pemirsa, pasca gempa yang terjadi pada bulan Oktober tahun 2022 dengan berkekuatan 6,2 skala riset membuat rumah Jisianturi mengalami kerusakan yang cukup parah Rumah semi-permanen milik pasangan suami istri tersebut hingga kini belum mampu direhab Dari pandangan Mona Lisa di lokasi Bupati Tapanuli Utara Nikson Nababan sejak terjadinya gempa belum pernah meninjau ke rumah keluarga Jisianturi Dengan penghasilan yang tidak mencukupi mereka tidak mampu lagi memperbaiki rumah miliknya seperti sediakala Terkait bantuan yang diterima dan disalurkan kepada warga yang tertimpa musibah Kepala BPMP di Kabupaten Tapanuli Utara Bongas Pasaribu kepada media menjelaskan Terima kasih Pak Pak Seagian Ini terkait bantuan yang kita berikan pada Pasca Gempa tanggal 1 Oktober 2022 Bahwasannya kita memberikan bantuan itu sesuai yang ada sama kita Jadi pada saat itu apa yang ada itu termasuk sembako itu sudah kita berikan dan berupa uang juga kita berikan sudah ada ketentuannya berapa yang kita berikan bantuan dana dan begitu juga ada adanya apa semen dan peralatan bangunan bahan bangunan itu sudah kita sampaikan juga dan itu langsung kita sampaikan melalui daripada kepala kelurahannya lurah ataupun kepala desa ataupun melalui camat langsung kepada masyarakatnya semua masyarakat yang terdampak itu sudah semua mendapat bantuan kalau masalah-masalah kepuasannya harus sesuai yang ini ya ini mungkin masyarakat kita ini kan kita kita sebagai manusia pasti tidak ada yang puas mungkin ada yang masih kurang puas dengan bantuan yang kita terima tapi itu sudah kita berikan kita berikan namun untuk itu kita tetap berupaya untuk kita menurati daripada pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk bantuan-bantuan yang apa saja yang bisa diberikan kepada mereka sekali lagi dan khusus ini mengenai bantuan kepada pasca gempa ini juga kita akan membuat terapak lagi tanggal 31 Agustus ini juga dengan pihak daripada pemerintah provinsi Sumatera Utara jadi kita juga akan terapak nanti tentang pasca gempa 1 Oktober 2022 yang lalu jadi terima kasih saya tidak berjanji ya tapi kita berupaik berupayalah tapi untuk bantuan-bantuan yang ada kepada masyarakat yang terdampak gempa 1 Oktober 2022 namun kalau ada kita tidak akan menahannya kita akan langsung berikan kepada masyarakat langsung dan terima kasih kita kepada masyarakat ya kita berdualah kita kita syukurilah apa yang kita terima apa yang kita yang telah disampaikan kepada kita dan janganlah kita terlalu banyak menuntut pemerintah kita karena pemerintah kita juga ada keterbatasan tapi harapan kita tetap untuk masyarakat ini terlebih Bapak Bupati kita sangat memikirkan masyarakatnya dan kesejahteraan masyarakatnya jadi tetap berupaya untuk membawa dana atau mengusulkan dana dari pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat untuk kemakmuran daripada masyarakat Kabupaten Tabuntara dan untuk itu kepada masyarakat kami di Kabupaten Tabuntara mudah-mudahan kita bersabar kalau memang ada nanti bantuan itu yang kita giring dari pemerintah provinsi kita akan sampaikan kepada masyarakat kita maaf kita bersabarlah dan bagian kita berikan itu masyarakat sembako dari sembako ini juga ada berbagai jenis sembako ini ada gula misalnya gula beras minyak makanan-makanan ringan domi dan lain sebagainya dan mungkin kita tidak bisa sebutkan semuanya baru bahan bangunan juga kita berikan kepada masyarakat yang terdampak dan itu sudah ada kategorinya rusak ringan rusak sedang dan rusak berat dan juga berupa bantuan uang bantuan uang langsung kita berikan kepada masyarakat melalui daripada kelurahan ataupun yang dirampingi oleh babi nisa dan babi nanti emas itu penyerahannya demikian dari kabupaten Tapanuli Utara Sumatera Utara tim liputan Leo Syagian Mona Lisa TV mengabarkan Tapanuli Utara